Hai Oke Halo teman-teman semuanya kembali gue serah di video kali ini gue bakalan ngebahas event terbaru dari Genshin Impact ya jadi di sini kalian ada bakalan dapat event bintang yang tak kembali ya kalau bahasa Inggris enter Star Sliver Return mungkin ya jadi disini kalian bisa dapatkan bakal bakalan dapetin visual karakter visual secara gratis dan terus di sini ada crown terus ada buku-buku untuk naikin talent dan sini ada hero speed atau naikin exp lah ya Nah untuk visual kalau misalnya kalian udah punya pasti dia bakalan jadi konsolasi ya kalau misalkan yang udah belum punya kalian bakal bisa jadi kan bisa pakai dieselnya ntar jadi ini untuk upgrade talent level 10 atas ya untuk upgrade talent karakter ke level 10 atas jadi ini butuh material nintar nah jadi di sini kalau misalkan pencet toko event ada namanya ada fading stars match ini ada dua dua kursi yang kayak ada dua dua apa gitu dua mata duit gitu di toko event itu jadi di sini ada 67 fading start mat untuk dapetinnya antar kayak ada misi gitu habis setelah gua jelas-jelasin ini antara gua ada video misinya ntar antar gua kasih timestamp buat bagian-bagian yang mana aja ini disini kalian bisa nukarin ini saat nukarin fading stars match ini jadi material upgrade atau esen karakter ya tapi pengen gua gua prediksi kalian bakal ngambil morha pengaheros with heros with kalau ini soalnya kan masih dropable dari boss-boss ya masih bisa didapetin dari bos-bos gitu masih mudah dapetinnya gitu nah kalau heros hit itu mungkin paling susah dicari mungkin kan yang bakalan gua gua pasti bisa rata-rata kalian gua pasti bisa nebak kalian rata-rata pasti nukarin dintar nah untuk fading stars essence ini belum bisa jadi ini eventnya tuh bakalan dibuka enam hari lagi ya jadi eventnya tuh belum ada untuk sekarang nah yang paling mana yang paling mencolok itu ya pasti ada di sini ya di front of section jadi satu-satu ini nukarnya itu 110 jadi gua saranin buat kalian yang udah air 40 ke atas mending kalian coba nge-stockin ini karena ini cuman bisa didapetin dari event waktu terbatas jadi mungkin kemungkinan itu setiap satu bulan sekali mungkin ada bakalan ada event kayak gini lagi untuk untuk nukarin crown of sagefoot ini ya untuk upgrade karena level talent level karakter kalian ke level 10 ya jadi kalau untuk level karakter itu pasti berguna ya karena itu buat meningkatin damage ya buat ada nambah bahwa itulah pokoknya nambahin persetensi persetensi damage kalian pasti akan nambah terus disini kalian bisa nukarin buku-buku buku-buku ini mungkin mungkin kalau rasa gue ya mungkin kalau air-air 40 kebawah ya mungkin karena nggak papa buat ngambil ini tapi kalau gua saranin kalau buat air 40 ke atas apalagi kalau air yang udah 50 ya apa sih wajib buat ngambil ini pokoknya di air 40 gua saranin ini gua saranin ya bukan gua wajibin buat ngambil crown of sagefoot ini mungkin gua bakalan buat video lagi ntar pas 6 hari lagi ya buat event ini karena event itu masih absurd banget gua belum tahu event itu ntar gimana ceritanya so untuk penjelasan yang ini ntar di video 26 hari lagi ya ntar di tunggu aja videonya Oke lanjut ke pembahasan story-story nya ya karena ini gua record opening atau intronya setelah gua nyelesain beberapa misi dari Valen Valen apa ya misi si pixel telah pokoknya intinya yang bintang tak dikenut yang bintang tak kembali ini karena gua kalau misalnya misalnya gua enggak tahu efeknya antar gua bingung jelasinnya gimana pokoknya di eventnya itu intinya kalian bisa dapetin jadi event ini kalian bisa ngerjain misi-misinya ini kalian bisa dapetin 30 30 30 30 promo jams dan disini ada disini ada dapnya semisi juga jadi disini kan bisa dapetin 120 promo jams dan disini dapetin 190 promo jams dan di awal-awal kali ada 60 promo jams jadi totalnya kalian bisa dapetin 270 promo jams untuk hari ini gratis ya secara gratis nah disini ada panduan event atau guide-nya ya jadi kalau misalnya kalian yang nonton video gue ya yang airnya dibawah 20 mungkin ya antar nanyain bang kenapa di gua enggak ada eventnya bang karena eh kalian harus event serang level 20 terlebih dahulu untuk melihat atau membuka ini event bintang yang tak kembali ini Oke jadi jadi disini ada bahwa beberapa karakter jadi disini ada eh cilde Tartaglia dan Mona ini elemen hydro dia meningkatkan damage sebesar 60% dengan catatan ini saat kalian menyelesaikan misi bintang yang tak kembali ini ya mungkin kaya ada challenge-challenge gitu ya kayak enggak 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 nge-kill nge-kill ini yang nge-kill Ryungard center ya mungkin ada yang susah gitu untuk selisah bedo ini elektro 60% juga untuk geonya ada Ningguang sama Noel untuk rayonnya ada eh Chongyun untuk pyro nya ada Xiangling nah disini enggak ada si dilak ya sayang banget dilaknya enggak masuk kategori dibuat di bahwa ya saat ini lumayan kan buat kertas-kertas ini ngetes-ngetes damage tapi disini ada Mona cuy disini kan bisa ngetes-ngetes Mona ntar damagenya berapa setelah ditambahin 60% ya tapi ini eventnya belum ada btw jadi kalian nunggu dulu tuh kayak disini ada namanya fakta-fakta kok kenapa P ya kenapa pake P ya fakta pre princessin ya enggak tahu lo ke gua kenapa orangnya buat pake P ya ada di sini selesaikan quest bintang takdir bintang takdir itu questnya yang disini ya berarti dalam nama hari lagi mungkin kalian bisa baru bisa dapetin ini ya hak ngesen quest yang bintang takdir ini terus akumulasi penyelesaian tantangan metroid remen salvage mungkin ini ada bakalan ada challenge ntar mungkin kalau misalnya gua dapat clue ya tentang apa ini ntar gua bahas di akhir video atau di tengah-tengah sama video ntar akumulasi penyelesaian tantangan valenstar ini challenge lagi mungkin ya Oke jadi kemudian kemudian kemungkinan itu ada challenge challenge ya Oke lanjut aja kita ke soal penyelesaian misinya ya gua adanya videonya sendisi habis setelah gua penjelasan ini seri monster adventure build bukan di Liyue jadi karena pergi ke adventure build yang dimonstrat Oke ada apa dulu ada ini mending dibaca aja coba Hai takutnya ada event penting dari dari yang taks-taks ini ada misi yang sangat penen dada ya jadi kita dikasih mesin Wow ada story-nya juga Wow bintang jatuh kah lakas tayin segini wa kawatta cikara-kawatta gari maste freda monokon sui jantai nisite shimano desu hijau ni jikendato cokai was so handanしました kalau misalnya dipegang katanya bisa ini ngembis kita jadi pingsan atau tidur gitu hmm ada Fizzle, Fizzle dikenalkan di sini berarti ya sebelumnya Fizzle itu belum ada dikenalkan di story-story main quest yang lain ya jadi di sini dikenalkan Fizzle, makanya Fizzle dikasih gratis di tempatnya oke kita tanyain ini aja kan dunia luar maksudnya itu apa oke jadi kayaknya kita disuruh ngikutin si Fizzle, mungkin kemungkinan terhadap dikasih trial si Fizzle nanti ya trial untuk makanya si Fizzle nanti setiap kali burung berada berbicara saya jadi semakan aneh tapi masalahnya kamu Paimon emergency food yang bisa berbicara lebih aneh itu lagi yang bisa berbicara oke dapet quest baru ya, bintang yang terkembali, mungkin dari quest ini bisa dapet ini gak, bisa dapet bisa dapetkan Avenger, oh gak dapet Avenger XP, jadi kita periksa situasi di Springfell jadi kayaknya setiap nge, jadi setiap menyelesaikan misi, setiap menyelesaikan misi kalian bakalan dapetin yang itu yang starnya itu apa sih namanya itu ya fading star might sini ya jadi kalian bakalan dapetin itu ya oke jadi ini orang yang tertidur-tidur dari, jadi dia megang bintang yang jatuh itu tuh, jadi pada ketidur dia oke periksa korban disuruh naik lah mungkin ini kemungkinan bakalan gue, kemungkinan bakalan gue skip-skip gitu ya oh ini disuruh ngomong sama NPC, gue kira, gue kira mengecek korbannya ntar kalo misalnya videonya kepanjangan, gue bakalan ngasih kayak ke timestamp gitu ya oh jadi disuruh ngomongin sama NPC, ntar kalian bisa milih-milih lah gitu, kalian mau nonton part bagian mana ya kan oke kita disuruh, disini disuruh ngomong main PC ya coba kita tanya, apakah dia ada gejala lain? kira-kira rilem gitu gak ada ya oh dia kayak ngigau gitu katanya oh iya betul ngigau oke ini NPC terakhir, kita selalu cek etna ini kayak si pistolnya dia ngomongnya gak jelas jelas gitu kan kayak dia tuh kayak sombong-sombong gitu, jadi yang ngomong betul-betulan itu tuh kayak si Oz gitu, sama kayak kita karakter main karakter kita kan jadi ya kita tuh gak ada ngomong, jadi yang ngomong itu cuma Paimon doang oh dia ngigau ya nah kan dia kayak ngomong gak jelas gitu loh, kayak aneh-aneh gitu loh ngomong ya pergilah ke bukit untuk mencari Alan oke kita pergi ke bukit buat mencari Alan, kita telepon kesini aja oke, ada orang ya halal nih kan la panggap bisa kesini darip nah, siinu katomotta Eren, mooo gomen nasai mooo mingak kaketisimakato na halal nih kan la panggap bisa kesini darip cek keempat iya jadi mingk vishin si Vishol katanya berkata kelop klip mana kelopnya Dia tuh kayak ngomongnya tuh kayak ngehayal mulu ke si Fizzle ini. Jadi yang ngomong itu yang ngomong normal itu biasanya si Oz ini mau bantu menerjemahkan ucapannya. Coba kita tanya nih ya, bisa dilihat atau enggak ya. Kita kayaknya pake ngelaca nih. Dari peta kamu bisa mengamati zona pendaratan dimana terdapat pecahan meteorit saat mencapai arah terdampak. Peta mini akan menunjukkan pergerakan lokasi tersebut. Nah, kan ini nih, kan kalo orang biasa nyentuh ini kan dia tidur katanya kan. Kalo misalnya kita yang nyentuh gimana, apa yang terjadi? Coba pake Fission ini karena Elemental Psych. Kan kita mah nggak punya Fission kalo karakter kita. Oh, 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 oh. Ada nih, ada nih, ada nih. Nah kalo kita yang ambil, kita nggak tidur? Kan kita ambil tadi tuh. Kita nggak tidur? jadi main karakter kita nih kayak spesial gitu ya atau yang bisa nyentuh bintang itu tuh kayak orang punya vision itu kalau misalnya dia punya vision dia bakal bisa nyentuh itu oke jadi kita ngomong sama si ini lagi sama si Etna Oh udah sadar jadi kalau misalnya batu meteor itu kita ambil jadi orang yang tertidur ini bakalan bakalan kembangun jadinya hee いいお知らせです この工場が手を貸したんだからこれくらいの結果がなく この工場が手を貸したんだからこれくらいの結果がなく そういえばさ夢の中で何を見たんだ 寒い中山道を歩いてたとしか oke misinya selesai ya bersambung kalau bersambung itu mungkin bersambung di hari kedua ya oke jadi disini kita bisa dapatin 30 30 30 90 Primojams ya dan 60.000 mora ya terus disini ada hujan meteor jadi disini kita bisa dapatin 120 Primojams juga disini dapat 90 disini dapat 120 jadi totalnya kita dapat Primojams di event hari ini 270 gratis ya oke jadi disini ada dua macam misi ya jadi disini ada misi bintang tidak dikenal jadi disini kayak kalau misalnya kita pencet salah satu dari misi ini jadi kita kayak ada ngarain ke misi gitu jadi kita bilang kayak ini ngomong ke NPC ya jadi ntar yang di bagian bintang yang tak dikenal ini kita pencet ini mungkin kita bakalan nyari bintang ya disini coba kita jadi di daerah sini ada bintang coba kita kesini ya ini kita pencet gitu dia bakalan kayak ngarahin kita disana itu ada bintangnya berarti bisa kita cari bintangnya gitu nah oke jadi disini di minimap di minimap ini ya kalian bisa lihat ya ada tanda-tandanya ya oke jadi di minimap ini kalian pergi aja ke daerah minimap ini ya kalian tengok aja liat patokan kalian di minimap ini jadi mungkin kita cari bintangnya itu letaknya dimana-mana aja nah disini ada bintang satu ya jadi kita ambil oke jadi tujuh buah kita ambil coba gua ambil tujuh buah ya kalau di pas di misi ini memang kalian harus memang patokannya itu memang harus muter-muter map guys jadi misalnya kalau misinya kan tadi kan di awal itu di daerah whispering sama star chest pokoknya di daerah bulletin disini ya jadi kalian memang harus betul-betul muter-muter map ini terus kalau misalnya ada dekat ntar ada kayak hint gitu di minimap itu di minimap dia kayak ada bulatan kecil gitu lingkaran kecil buat nge-hint bawa dia di dekat kesana ada bintangnya itu nah dia di dalam sini nih jadi kalian jangan malas lah yang muter-muter map ya intinya gitu dia lebih dari tujuh guys bukan kemungkinan itu lebih dari tujuh ya coba gue collect ya atau ini beda daerah lagi kan oh jadi dia lebih dari tujuh bukan bukan tujuh ya tujuh aja gitu di cari oke oke ya sih ya sih oke guys sampai disini dulu penjelasan event terbaru ya penjelasan event visual ya untuk nyelesaikan misi kalian bisa nyelesaikan misi sendiri lah ya tau ya dari ngikutin petunjuk-petunjuknya ntar ntar untuk video pembahasan selanjutnya tentang ntar di 6 hari lagi ntar gue bahas juga itu mungkin misinya ntar soalnya ada yang penting gitu oke lah guys gue ada discord buat kalian yang belum join discord gue ayo join discord kita bisa diskusi bareng disana kalau misalnya kalian gak punya discord kalian bisa diskusi di komentar youtube aja oke lah guys makasih yang udah nonton video gue jangan lupa di like dan di subscribe juga dan share video ini ke temen kalian ya makasih yang udah nonton see you next video guys and bye